Kita ini kadang tanpa sadar Atau kita tidak pernah menyadari kalau itu sebenarnya wakil Mewakili, kalau kita pergi kemana pun kita mewakili diri kita sendiri Kita mewakili keluarga, bahkan kadang kita mewakili agama Kalau seorang muslim sama muslim melakukan sebuah kejahatan, kejelekan Orang tidak mengatakan dasar kamu orang muslim, tidak Paling siapa kamu, siapa kamu begitu Atau paling sukunya yang disebut Tapi kalau seorang muslim melakukan sebuah kenistaan, kehinaan di depan orang non muslim Orang non muslim langsung mengatakan dasar orang muslim, begitu Karena kita itu sebetulnya mewakili diri kita, mewakili keluarga kita, mewakili bapak kita Mewakili agama kita Maksudnya mewakili apa artinya Akan jadi pandangan, jadi cara memandang agama itu, agama Islam tidak mengajarkan kebatilan Akan tapi kalau orang itu melihat perilaku umat Islam Itu kadang yang menjadi dianggap jelek adalah agamanya Teror tidak pernah diajarkan oleh Islam Tapi di saat ada kaum muslim yang mengaku Islam, mengangkat Al-Quran, hadith Nabi Tapi dia membuat teror, lihat yang menjadi di jelekan adalah Islam Dan begitulah kalau kita kiaskan segala sesuatu Maka dari itu, ayo kita waspada Maka berbenah itu penting Sehingga setelah kita berbenah menjadi seorang yang soleh Bahasa Al-Quran yang minas solehin Kemudian setelah itu, tidak cukup kita menjadi minas solehin Tapi setelah itu kita minta kita tingkat menjadi muslihin Kita baik di dalam diri kita sendiri Kemudian kita membuat kebaikan untuk yang lainnya Dan membuat kebaikan itu ada kebaikan yang sifatnya Amal-amal yang kita lakukan Dan membuat kebaikan untuk orang lain Bisa saja maknanya adalah Kita menjaga nama baik keluarga Nama baik orang tua Nama baik agama Itu adalah muslihin Agama sudah baik Ya'lu wa la yu'la alaihi Akan tapi kita tahu ialah Kita kalau kita berperan sesuai dengan Apa yang diajarkan baginda Nabi SAW Kita berinteraksi, berdagang Dengan akhlak yang mulia Dengan kejujuran Dengan ketawaduan Lihat Kemudian kita pakai atribut-atribut Islam Lihat bajunya baju Islami Digit-digit mengembut nama Allah Menyampai mengucapkan salam Lihat Orang yang dia itu biarpun semula tidak pernah kenal Islam Mengetahui kita itu beragama Islam Dia akan ada ketertarian Ini lagi Da'wahnya Nabi SAW tidak hanya mengantarkan kebenaran Akan tapi da'wah Nabi itu Dibungkus kebenarannya dengan kemuliaan akhlaknya Kebenaran yang dibawa Nabi Dibungkus dengan kemuliaan akhlak beliau Sehingga Islam datang ke Indonesia bagaimana Dengan keindahan akhlak para Kekasih Kekasih Allah Sehingga datang ke Indonesia Lihat Orang sebelum mengetahui agamanya apa ini Sudah tertarik Terpesona dengan akhlak yang mulia Belum tahu agamanya apa Cala berdagangnya jujur Perlakunya lembut Tutur katanya indah Mudah menolong dan sebagainya Sebelum tahu agamanya Dia akan terpesona Baru setelah itu dari mana kebaikan ini bisa kau lakukan Lalu menjawab Ini diajarkan oleh agamaku